Di menit 34, Argentina mendapat tendangan penalti. Messi sebagai eksekutor sukses mengonversi menjadi gol, dan kedudukan 1 hingga 0 Argentina atas Kroasia. Selang 5 menit, tepatnya di menit 39, Argentina menambah pundi gol melalui Alvarez. Aksi individunya luar biasa. Sejak menit awal, Argentina yang dimotori Lionel Messi langsung menekan ke jantung pertahanan Kroasia. Di penampilan ini, mega bintang timnas Argentina Lionel Messi menyamai rekor legenda sepak Jerman, Lothar Matthaus. Selesai masuk dalam daftar susunan pemain atau line-up untuk semifinal Piala Dunia 2022 kontra Kroasia. Laga Argentina versus Kroasia dalam rangkaian semifinal Piala Dunia 2022 dijadwalkan berlangsung di Stadion Lusayel, Qatar. Pada Rabu 14 Desember 2022 mulai pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Line-up atau susunan pemain Argentina versus Kroasia dirilis beberapa jam sebelum kicof. Dalam daftar susunan pemain tersebut, nama Lionel Messi tampak di antara 11 pemain pertama timnas Argentina. Dia mengisi lini depan bersama penyerang muda Manchester City, Julian Alvarez. Kerja Lionel Messi bersama Julian Alvarez akan ditopang oleh sederet gelandang berpengalaman seperti Landro Pardes dan Rodrigo de Paul. Keberadaan nama Messi di daftar line-up Argentina membuat sang mega bintang menyamai rekor penampilan milik legenda sepak bola Jerman Lothar Matthaus. Dilansir dari Sky Sports, Lothar Matthaus memiliki jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, 25 tahun, 25 tahun. Kini, jumlah penampilan Lothar Matthaus di Piala Dunia sudah disamai oleh Lionel Messi. Penampilan ke-25 Messi di Piala Dunia menjadi krusial karena bertepatan dengan laga semifinal kontra Kroasia. Messi de kakak wajib memenangi laga ini untuk memperoleh tiket final dan mendekati trofi juara. Di sisi lain, Kroasia akan dipimpin oleh Luka Modric. Luka Modric dipercaya menjadi kapten dalam perjuangan Kroasia di semifinal Piala Dunia 2022 kontra Argentina.